Dan menurut Aldi, ini adalah sebuah pertanda, karena penampakan ini membawa linggisnya. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap, dengan gue Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyakut tentang misteri. Di video horror kita kali ini, kita akan membahas kisah-kisah mengerikan yang dialami oleh para tenaga kesehatan selama bekerja ekstra di masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi sudah terjadi hampir 2 tahun dan para tenaga kesehatan sudah menjadi garda terdepan hampir selama 2 tahun juga mengorbankan diri mereka untuk melayani semua orang yang sakit dan terdampak oleh covid. Mereka yang bekerja di rumah sakit, bahkan di pemakaman, tentu saja banyak menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan supernatural. Supra-natural, namanya benar. Kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. So, tanpa perlu berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kelebihan Relawan Pemakaman Kejadian satu ini viral di Twitter pada tanggal 10 Agustus 2021 kemarin. Seorang user, ad9itmr, mengunggah sebuah thread. Di tweet pertamanya, dia menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh gugus tugas GP Ansor Tamanggung. Bagian pemulasaran saat sedang memakamkan sebuah jenazah di daerah Bongmanden, di mana ada sebuah screenshot chat yang menanyakan tentang jumlah relawan yang ikut menguburkan pada saat itu. Salah satu relawan mengunggah sebuah foto, di mana di pemakaman seharusnya cuma ada 6 orang relawan. Tapi kalau kalian lihat di foto ini, ada satu orang lagi yang pakaiannya jelas terlihat berbeda dari orang-orang lainnya. Enam orang relawan terlihat menggunakan APD berwarna putih. Sedangkan satu orang di dalam foto yang terlihat berbeda sendiri ini hanya menggunakan pakaian putih polos. Semua relawan pada saat itu tidak sadar bahwa ada satu orang yang ikut membantu mereka. Satu orang yang seharusnya bukan relawan. Bahkan orang yang mengambil foto ini juga tidak sadar kalau jumlah mereka saat itu kelebihan satu orang. Gara-gara kejadian ini banyak yang berpendapat bahwa satu orang ekstra ini bukanlah manusia. Meskipun banyak yang berpendapat kemungkinan ini adalah sebuah pantulan cahaya, tetap saja pada saat itu semua orang merasa merinding. Entah yang mana yang benar. Apakah ini adalah sosok manusia yang tiba-tiba ikut menolong tanpa disadari oleh relawan? Apakah ini adalah anggota keluarga yang ikut membantu tapi tidak disadari oleh para relawan pada saat itu? Atau ini memang sebuah kejadian mistis? Bahwa sesosok makhluk juga ikut menguburkan jenazah ini? Semuanya tergantung pendapat kalian. Kisah selanjutnya berasal dari artikel Okezon yang menceritakan pengalaman Aldi, seorang pemuda berumur 20 tahun yang bekerja sehari-hari sebagai penggali kubur di TPU Jombang, Ciputat, Tanggrang, Selatan. Sebenarnya Aldi sudah bekerja di TPU sejak tahun 2017. Dan sebelum pandemi terjadi, biasanya ia menguburkan 1-2 jenazah setiap harinya. Tapi semenjak ada pandemi, Aldi mengaku mengubur sekitar 5-7 jenazah setiap harinya. Dan bukan beban fisik yang membuat Aldi terkadang merasa berat, melainkan beban mental karena pekerjaannya ini sangat dekat dengan hal-hal yang mistis. Dan semakin banyak jenazah yang dia kuburkan, semakin banyak pula kejadian yang dia alami. Salah satu pengalaman horor yang dia alami dan belum bisa dia lupakan adalah saat dia baru saja mengubur jenazah koban covid pada jam 1 malam. Karena pada saat itu dia sudah tidak punya kerjaan lagi, Aldi memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada dekat dengan lokasi pemakaman. Begitu Aldi sampai di depan rumahnya, dia tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan menghabiskan rokok yang masih dia hisap. Dan saat itu Aldi sudah sadar bahwa sejak tadi dia dibuntuti oleh seseorang atau sesuatu. Saat Aldi merokok, sedikit demi sedikit dia mencoba untuk melihat sosok apa yang mengikuti dia. Ternyata itu adalah sosok seorang wanita atau ibu-ibu. Muka wanita ini tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi Aldi bisa melihat. Sosok ini menggunakan pakaian dengan pola bunga-bunga. Dan rambut sosok ini sangat panjang. Aldi sebenarnya sudah biasa melihat penampakan seperti ini. Tapi ada satu hal yang membuat dia menjadi ngeri, karena penampakan ini memegang sesuatu di tangannya. Yaitu linggis yang biasa dipakai oleh Aldi untuk menggali kuburan. Aldi yang saat itu merinding, langsung membaca doa, dan sosok yang hanya berdiri diam di depan Aldi, sebenarnya wajahnya sendiri tidak menghadap ke Aldi, tetapi menghadap ke kanan. Entah menunjukkan apa. Dan menurut Aldi, ini adalah sebuah pertanda. Karena penampakan ini membawa linggisnya. Dan menurut Aldi, kemungkinan penampakan ini mengikutinya, karena ada bau bayi dari dalam rumahnya. Yaitu bayi yang merupakan anak Aldi. Dan setelah membaca ayat-ayat kursi, akhirnya sosok ini hilang. Lanjut ke cerita berikutnya. Pengalaman selanjutnya datang dari luar Indonesia guys. Tepatnya dari negeri seberang Malaysia. Kejadian yang terekam kamera dan di-upload oleh pengguna di TikTok at Ainur287, merekam sesuatu yang mengerikan pada tanggal 23 Juli tadi. Di videonya, Nur yang merupakan seorang tenaga kesehatan sedang berjaga shift malam di dalam sebuah ambulans. Saat itu Nur sedang merasa kecapean dan sedang ingin beristirahat sambil merekam dirinya sendiri. Dan saat itulah hal yang sangat aneh terjadi. Ada sesuatu yang mengganjau perasaan Nur. Dan waktu Nur memutar video yang tadi baru saja diarekan, Nur langsung merinding. Coba kalian lihat videonya dan dengarkan dengan seksama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!